Mame sapo telor itu, ini sudah saya belah, mau saya buka Untuk daging Mame sapo telor itu, merah, merona, seperti manis, segar Keunggulan Mame sapo telor itu, manisnya seperti sawo, dagingnya merah, tidak bikin enak Sangat cantik dagingnya, saya tegatkan lagi, bagaimana merahnya Untuk biji, satu, besar, ini babot kisaran 1 kg Ini bijinya sudah mau tumbuh, maka nanti kita langsung tanam, bersihkan dahulu Mame sapo telor itu sangat recommended untuk para pencinta tanaman langka Bila ingin ditanam, Mame sapo telor itu ini sangat recommended pokoknya Ini bricknya bisa mencapai 30 brick Sangat luar biasa manisnya Kulitnya bisa dikelepas Ini jatuhan dari pohon, saya bungkus, saya peram 2 hari Ini sudah masak Tekstur lembut, manis seperti sawo Pokoknya recommended Mame sapo telor itu Terima kasih Sampai jumpa dengan Sopikanul Seri Dengan tanaman-tanaman yang unik dan langka Dan bibit buah lainnya Sampai jumpa, salam sehat selalu Untuk induk saya, Mame sapo telor itu Ini sudah berumur hampir 7 tahun Untuk bibit juga ready Sambungan hasil sambung susu Sudah siap tanam Ini untuk buah Kemarin saya Petik semua Karena ada pesanan Dan Mulai lagi berbuah lagi Di tabang-tabang atas Nah ini untuk yang Lagi proses sambung susu Ini dari Bawah itu Tumbuh Dari induknya Jadi tidak terlalu tinggi saya Untuk menyambung Kualitas juga oke Tepat berbuah Ketika Batang mulai Menua Mame sapo telor itu ini Bunga pun langsung muncul Oke terima kasih Dengan sapikan nursery Terima kasih Terima kasih Terima kasih